Oh jadi di dalamnya itu Kalau mateng gini guys ya Ini bentuknya kayak apa? Ada yang tau silahkan komen di bawah ya Gokil bentuknya ya Kirain enak dimakan ini guys Nah ini mateng tuh Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Dan sekarang kita lagi ada dimana ini tadi? Ini di Wadi No'man Wadi No'man Dan sekarang kita mau melihat langsung Orang Sudan ini ya Orang Sudan mengembala untak Coba makannya apa ini? Mungkin hanya olahraga aja ya Nah ngembala untak tuh kayak gini Berapa ratus ekornya? Ini lagi enak-enaknya Kalau disembeli untak segede gini tadi Umur setahun Iya kurang lebih Untak muda Masya Allah Karena dulu beliau itu kuliahnya di Sudan Jadi dia tau bahasa Arab Sudan Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Zul Alaikallah Masya Allah Lihat di kombongan ratusan ontai ini Kecil-kecil ini Berapa miliar ini total semua ini Iya Ini gajinya kecil loh Kecil ya pengembala ya? Ya Zul Asbarek si lu Tuh keren 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 basah sudanya ya Tuh gede ini ya Tuh ini jalan aja ya kayak gini Kemana mereka cari makan ya liat Iya Tuh kembalanya itu santu ya Mereka tahan panas udah ya 45 derajat 50 derajat tuh Iya Saya kalau sering bikin video ke tempat gini Makin harus banyak bersyukur hidup ya Ada AC ruangan Ini mau kemana coba ini ontak Tuh liat ya Ini pasirnya aja panas Ini yang ditunggangi lain ya Bentuknya itu Beda ini yang tua kayaknya Enggak tingginya itu Beda bro Jadi bisa mantau Iya Itu pasawi masuk di tengah-tengah Biar digigit punca itu Pasawi di tengah-tengah tuh Enggak beda bener Beda ya Kalau buat yang Ini buat dimakan dijual nih Ontak muda masih Iya Oh jadi disini nih Banyak ini ya Tuh Nah ini rumput apa bisa tumbuh di Pasir yang panas gini ya Mangtong tarik Tenggak tuh Lumpangnya kena istilah lumpang Yee Gokil-gokil Di harap itu ya Tadi saya tanya mereka mau menuju ke padang pasir Mereka lebih senang hidup ke padang pasir Saya tadinya mau wawancara tuh Sama Pengembalanya Cuman katanya kesiangan Terus buru-buru Buru-buru ini jalannya cepat banget Jangan tinggal Kecapekan ini Iya mas-ngosan Waduh Ontak itu jalan santai Ya cepat banget ya Apalagi kalau lari Bayangin ya Dulu Rasulullah Dari Mekah menuju Madinah itu Pake ontak Pake ontak Pantesan ontak itu Keliatannya santuy Ternyata Ketinggalan gitu bro Tadi coba pegang tuh pasirnya Panas ini pasirnya Panas ya Ini kalau disimpenin Kerupuk mateng Garing kerupuk Nah sekarang Saya mau nunjukin Ke teman-teman semua Di padang pasir seperti ini Ada tumbuhan yang hidup Dan berbuah Gak tau ini tumbuhan namanya apa Buahnya gede guys ya Nah ini nih ya Buahnya ada Di atas guys Nah ini nih Lihat Ini buahnya gede Nah ini nih Ini buahnya ya Wah ini Yang disebut buah Buah-buahan padang pasir Kayak gini Gak tau enak dimakan gak ya Kita coba petik ya Kita coba petik Ini Dalamnya tuh Dalamnya gini guys Kita Ntar dulu Tuh Dalamnya gini nih guys Masya Allah Banyak ternyata tuh Nah ini nih Ini masih kecil Ini masih kecil Ya Jadi di dalamnya itu Kayak ada Angin ya Kayak bola gitu ya Biji itu tuh Tuh Lembek Oh Jadi di dalamnya itu Kalau mateng gini guys Ya Ini bentuknya kayak apa Ada yang tau silahkan komen di bawah ya Gokil bentuknya ya Tuh Kirain enak dimakan ini guys Buah Nah Ini mateng tuh Buah Melodos Panasnya luar biasa Jadi Sekarang saya posisi Berada di jalan Menuju ke Taif ya Dimana waktu itu Rasulullah Naik onta Dari Mekah Menuju ke Taif Kesana Kita lihat disana Ya Nah Sekarang Saya mau nanya-nanya nih Tad Kenapa Pengembala onta Di Saudi Arabia Ini kebanyakan Orang Sudan Ya Karena Pertama Orang Sudan itu Memang Paling tahan dengan panas Oh bisa ya Kita bisa rasakan Sekitar 45 derajat itu Iya Tapi mereka hidup di gurun Iya Iya Karena di Sudan memang Suhunya sama Panas Oh Gak jauh beda ya Gak jauh beda Padahal kan Sudan itu Termasuk Afrika ya Termasuk Afrika Iya Panas Kemudian Memang mereka terbiasa dengan panas Berbeda dengan orang Saudi Orang Saudi oke panas Suhunya panas Tapi mereka Difasilitasi dengan AC AC Ya Pendingin ruangan Seperti di mobil Di rumah Kemudian di masjid Berbeda dengan di Sudan Kita panas ini Saya pulang kuliah Di kuliah Kampus gak ada AC Gini Masa Serius Serius Nih guys ya Harus Teman-teman ketahui Bahwa Ustaz El Qosam ini Pernah kuliah di Sudan Kenapa memilih Sudan Bukan Saudi Arabia Ya pertama Dulu saya Daftar di Saudi Belum keterima Jadi daftar di Sudan Alhamdulillah Diterima di Sudan Daftar di Mesir Mesir ketika itu Sudang kudeta Jadi kenapa sih Pilih Sudan ya Satu-satunya pilihan Iya Dan juga Sudan memang terkenal Dengan bahasa Arabnya yang Lebih fusah Lebih bagus Iya sih Iya bener Logatnya itu Bahkan banyak yang Gak saya pahami Iya Kayak tadi Waktu Menyapa orang Sudan Itu gimana Sapaan orang Sudan Saya mau belajar Itu bukan fusah ya Tapi itu bahasa Amiyahnya Sudan Ya itu Seperti Akbar Kshunuh Kifahalukum Akbar Kshunuh Dair Kshunuh Kamu mau apa Jadi Bahasa Arab itu Sebenarnya Semuanya sama Bahasa Arab Tapi logatnya Yang berbeda Kayak Libanon Mesir Libanon Surya Itu sama Logatnya Jadi Kifahaluk itu Bukan Kifahaluk Tapi Apa ya Lupa saya Apa itu Kifahaluknya sama Tapi jawabannya itu Bukan Toib Tapi Mih Mih Iya Bener gak Betul Iya Sama seperti Mesir Mesir bukan Kifahaluk Tapi Jai Amile Amile Bahasa Arab itu Banyak guys Ada lagi Bahasa Arab yang beda Apa Kike Itu apa Kike Ya Kike itu bahasa Pakistan Pakistan Kike Aca Aca Kike Baik Nehi Nehi Itu Kike baca-baca Itu artinya Kike itu I'm fine Good Gimana kabar kamu Dan keluarga kamu Kalau kike baca-baca itu Saya gak paham Bahasa Urdu ini ya Ya segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Bersama Mas Awi Dan Keluarga Keluarga El Qosam Di Pinggir jalan Yang menuju Ke arah Taif Saya gak bisa Membayangkan dulu Rasulullah Waktu mau Ke Taif Ke Taif Itu naik Ponta Sendirian Sendirian Dan disana Enggak disambut Dengan manusiawi Sama warga Ini Kalau Dilempari batu Ditolak Kasar Sekali Luar biasa Dan Jalannya ini Udah rata Guys ya Karena ini Sekarang kita Lagi berada Di Menara Efil Sutet Kalau kalian suka Sama video ini Silahkan kalian klik Like Subscribe Dan Comment Di bawah Silahkan Share ke media sosial lainnya Seperti Facebook Instagram Dan share juga Ke grup WA kalian Biar teman-teman Tahu bahwa Kebanyakan Pengembala Unta Di Saudi Arabia Khususnya itu Orang Sudan Ya itu tadi Alasannya Kata Bro Al Qosam Al Qosam Ini Karena orang Sudan Tahan Dengan panas Doa saya Doa saya Buat teman-teman Semua Yang selalu Setia nonton Video-video saya Mudah-mudahan Kalian mudahkan Rezekinya Dan bisa menjalankan Ipada Haji dan Umroh Jangan lupa Mampir ke channelnya Keluarga Il Qosam Mas Awi Jangan lupa Blog channel dia Karena udah banyak Dan dislike See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh